Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini sudah menjelang bulan Ramadhan Tinggal menunggu hari saja Sudah masuk Ramadhan Jadi biasanya ketika menjelang masuk Ramadhan itu Selalu ada perbedaan pendapat tentang Berapa rakaat sih jumlah rakaat solat tarawih Soalnya kita di Nusantara ini ada yang melakukan 8 rakaat Ada juga yang melakukan 20 rakaat Jadi yang benar itu seperti apa? Yang mana? Berapa rakaat yang benar? Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang itu Saya sebagai warga Nusantara, warga Indonesia Sebagaimana yang dilakukan di Indonesia oleh kebanyakan orang nahdiyin Kita katakan disini adalah 20 rakaat dilakukan solat tarawih Namun ketika saya mengatakan 20 rakaat Saya juga tidak menyalahkan orang yang melakukan 8 rakaat Oke Ketika orang yang melakukan 8 rakaat Membawa dalil dari Aisyah Yang mengatakan Makanayazidu fi Ramadhan wala ghairihi ala ihda asyaratah rakaatan Yang artinya Nabi Muhammad itu tidak pernah melebihkan dalam bulan Ramadhan Maupun di luar bulan Ramadhan di atas 10 rakaat Nah, orang-orang yang melakukan laparakaat menganggap inilah hadis Yang mengatakan bahwa solat tarawih itulah laparakaat Sementara itu, ulama-ulama hadis ini dijadikan sebagai dalil witir Kenapa bisa demikian? Kalau lah kita menganggap Nabi tidak lebih dari 11 rakaat Berarti ibadah Nabi sangat kurang Bagaimana tidak? Kalau Nabi hanya melakukan 8 rakaat Kemudian berwitir 3 rakaat saja Maka itu sangat kurang bagi seorang Nabi Sungguh Nabi tidak begitu Nabi melakukan witir itu dengan maksimal Maka hadis ini diperuntukkan untuk solat witir Oke, solat witir itu maksimalnya 11 rakaat Dan hadis ini untuk witir Kenapa saya katakan untuk witir? Karena Makanayazidu fi Ramadhan Nabi tidak lebih melakukan solat dalam Ramadhan Ada Di depannya Wala ghairihi Wala ghairihi artinya dan Tidak lebih juga di selain Ramadhan Artinya juga di bulan lain Artinya hadis ini bukan hanya mengatakan Tentang rakaat di bulan Ramadhan Solat Nabi Tapi juga di luar Ramadhan Kalau kita Artikan di luar Ramadhan Berarti Apakah ada tarawih di bulan Ramadhan? Tentu tidak Yang ada di luar bulan Ramadhan adalah witir Maka hadis ini jelas Bukan untuk solat tarawih Tapi untuk witir Oke, jelas teman-teman ya Jadi Orang yang melakukan solat lapar rakaat Juga tak masalah Ya, mereka mampu melakukan solat lapar rakaat Berarti pahalanya lapar rakaat Tetapi saat melakukan lapar rakaat Jangan menyalahkan orang yang melakukan 20 rakaat Itu saja Kita damai-damai saja Silakan Silakan berargumen Silakan Beramal dengan apa yang dipercayakan sendiri Yang penting jangan menyalah-nyalahkan orang lain Ya, semoga Itu sangat bijak saya pikir Oke, saya sebagai orang Indonesia Dan orang yang mengaji pada Kiai-Ki Indonesia Dan di pesantren-pesantren Saya melakukan solat tarawih Sebanyak 20 rakaat Ya, dan 20 rakaat itu juga Bukan yang abstrak Bukan dari Nabi Tapi dari Umar bin Khattab Dalam kitab Bujairimi Dikatakan bahawa Nabi memang melakukan solat Solat tarawih Dalam bulan Ramadan Itulah para rakaat di masjid Lalu Nabi menambah Solat tarawih Yang tidak dikatakan berapa Nabi tambah Itu di rumah Para sahabat-sahabat yang lain pun demikian Kemudian Di masa Umar Solat tarawih itu dilakukan Sebanyak 20 rakaat Dan sahabat tak ada yang menentang Umar Kalau tidak salah Di Madinah itu Solat tarawihnya Sampai 30 rakaat Atau lebih Maka Empat madhab itu Tidak ada yang melakukan solat tarawih Lapan rakaat Hanya segelintir orang Tapi tak masalah Kalau mereka meyakini itu Boleh Lakukan saja Pahlahnya Pahlahnya juga sesuai Lapan rakaat Tetapi Jangan menyalahkan Orang lain yang melakukan Lebih dari Lapan rakaat Itu saja dari saya Semoga bisa dipahami Jangan bertengkar Karena beda argumen Beda pendapat Oke Pijaklah Pijaklah Dalam melihat suatu masalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih